Apakah Anda pernah berpikir kenapa warna logo makanan ada yang merah, kuning, orange, dan lain-lain? Apakah itu hanya sekedar warna atau pemilihan warna tersebut memiliki maksud tersendiri? Logo adalah identitas dari bisnis yang Anda jalankan. Oleh sebab itu, Anda harus benar-benar menghadirkan sebuah logo yang sesuai dan merepresentasikan bisnis kuliner Anda. Salah satu cara yang Anda lakukan yaitu memperhatikan pemilihan warna. Anda yang ingin membuka bisnis kuliner atau makanan, selain produk, harus memikirkan juga logo dari bisnis Anda tersebut. Fungsi logo itu sangat kuat hingga mampu membuat seseorang memutuskan membeli produk kuliner Anda atau tidak. Jadi, bukan hanya produk Anda yang akan dilihat. Bisa dikatakan logo juga punya andil besar dalam keputusan calon konsumen. Macam-macam warna yang digunakan logo untuk bisnis makanan pun perlu dipikirkan. Warna memengaruhi ketertarikan pembeli. Logo menjadi hal yang diperlukan dalam bisnis karena banyak aspek yang bisa dipengaruhi olehnya. Oleh karena itu cukup wajar jika pembuatan logo sangat diperhatikan mulai dari bentuk dan warnanya. Salah memilih bentuk dan warna saja pengaruhnya bisa sangat besar. Semua lini bisnis harus memperhatikan hal ini, tidak terkecuali. Untuk logo bisnis makanan, ada ketentuannya tersendiri. Ketentuan ini sebenarnya bukanlah hal yang wajib, tapi karena sudah teruji secara faktual, jadi sudah menjadi aturan umum. Membuat logo makanan pun harus tepat agar memberikan kesan yang tepat kepada pembeli. Apalagi bisnis kuliner ini cukup banyak. Saingan Anda banyak. Jadi, Anda harus dapat berkreasi juga dalam penentuan logo. Selain bentuk logo, Anda juga perlu memilih warna yang pas untuk logonya. Macam-macam warna yang digunakan logo makanan, tapi hanya tiga yang paling mendominasi. Coba Anda perhatikan warna-warna yang digunakan restoran cepat saji seperti KFC, McDonald's, Burger King, Wendy's, dan lainnya. Apa Anda menyadari bahwa restoran cepat saji itu hampir semuanya menggunakan warna merah, jingga, atau kuning? Hal itu karena adalah alasan tersendiri. Inilah alasan mengapa macam-macam warna tersebut sangat cocok dijadikan untuk warna logo bisnis kuliner. Macam-macam warna beserta artinya yang cocok untuk logo bisnis kuliner atau makanan. 1. Merah Warna merah menjadi salah satu warna yang sering Anda temukan pada berbagai logo, termasuk logo makanan. Apalagi merah menggambarkan rasa pedas, sehingga cocok bagi bisnis makanan yang menghadirkan berbagai produk dengan cita rasa pedas. Selain itu, dalam psikologi warna, merah juga melambangkan panas, tantangan, serta kebahagiaan. Warna dasar ini dapat memberikan sugesti ke konsumen bahwa menghonsumsi produk Anda akan mampu membawa kebahagiaan. Warna merah juga cenderung mencolok di mata, dibandingkan warna yang lainnya. Jadi, logo makanan dengan warna merah membuat makanan tersebut menggugah selera. Sehingga, pemilihan warna tersebut akan menjadi keputusan yang tepat. 2. Orange Sebenarnya orange merupakan warna yang kesannya tidak jauh berbeda dengan warna merah, namun warna ini mempunyai kesan lebih lembut. Meskipun begitu, pemilihan warna orange tidak menurunkan kehangatan serta semangat dari produk yang Anda tawarkan. Warna logo makanan yang satu ini cocok untuk menarik perhatian para calon pembeli. Karena kesan yang timbul dari warna tersebut memang bagus untuk makanan. Selain itu, warna orange juga cenderung mampu meningkatkan nafsu makan. 3. Kuning Kuning juga merupakan warna yang cocok untuk logo makanan. Pemilihan warna ini ternyata mampu meningkatkan nafsu makan bagi seseorang yang melihatnya. Apalagi banyak produk makanan yang berwarna kuning. Jadi, pemilihan warna tersebut akan sangat tepat. Misalnya, Anda memiliki produk makanan berupa olahan telur. Untuk itu, warna kuning akan menjadi warna yang paling pas. Selain itu, warna ini juga cocok untuk pengusaha yang memiliki produk makanan berbahan dasar keju. Para konsumen akan langsung membayangkan seperti apa kelesatan pada makanan. Semangat mereka pun akan semakin bertambah untuk membelinya. 4. Hijau Warna hijau merupakan pilihan untuk logo makanan yang terkait dengan sayur-sayuran. Hijau merupakan warna yang melambangkan kesejukan dan kesehatan. Maka dari itu, ketika Anda menjual produk yang isinya buah-buahan, sayur-sayuran, maupun makanan sehat tanpa bahan pengawet, penyedap rasa, dan sejenisnya. Maka logo bisnis dengan warna hijau bisa menjadi pilihan yang jitu. 5. Putih Warna putih merupakan salah satu warna yang sering digunakan pada logo bisnis kuliner. Paling sering ada di tulisan, bukan menjadi warna utama atau warna latar belakang. Hal itu karena warna putih bisa langsung menunjukkan nama logo yang dimaksud. Warna putih juga cocok dipadukan dengan warna apapun. 6. Ping Ada pun arti warna pada logo makanan pink memberikan kesan ceria, semangat, dan manis. Untuk itu, Anda tidak disarankan menggunakan warna tersebut untuk makanan yang memiliki rasa pedas. Salah satu produk terkenal yang memakai jenis logo makanan berwarna pink, yaitu Dunkin' Donuts. Seperti yang Anda lihat pada logo tersebut menggunakan warna pink yang dikombinasikan dengan warna orange, sehingga membuat tampilannya semakin menggugah selera. Selain itu, warna pink juga identik dengan manis. Dengan kata lain, jika ada bisnis yang berfokus menjual makanan dengan cita rasa yang manis, maka warna ini bisa menjadi opsi yang tepat. 7. Biru Biru juga menjadi salah satu warna logo makanan yang bisa Anda jumpai. Warna ini melambangkan sebuah otoritas, kesetiaan, harga diri, kebenaran, serta kebijaksanaan. Warna biru untuk logo makanan biasanya bermaksud untuk memberikan kemewahan pada makanan tersebut. Meskipun umumnya warna tersebut untuk minuman, namun cukup banyak logo kemasan berwarna biru. Misalnya, Oreo dan Blue Ribbon. Kedua produk tersebut merupakan pilihan masyarakat jika ingin mengkonsumsi makanan yang manis, lezat, terutama untuk sarapan. 8. Coklat Dari warnanya saja, Anda bisa tahu jika pemilihan warna ini untuk makanan coklat. Anda dapat menggunakannya sebagai warna background dan menjadi pengganti dari warna putih maupun hitam. Warna coklat bisa merangsang produk yang Anda tawarkan, khususnya yang memiliki rasa manis. Anda juga bisa memadukan warna tersebut dengan warna yang lainnya, sehingga menjadi kombinasi yang tepat. 9. Ungu Rekomendasi terakhir dan menjadi salah satu warna yang populer, yaitu ungu. Warna tersebut melambangkan sebuah kemakmuran, kepuasan, mewah, misteri, bangsawan, dan keberanian. Bukan itu saja, untuk gradasi, warna ungu memberikan kesan damai. Banyak produk makanan dan minuman yang menggunakan warna ungu. Namun, secara umum warna tersebut memang dipakai untuk makanan yang berbahan anggur. Meskipun begitu, beberapa logo makanan dengan warna ungu, yaitu McNajet's, Twister, dan lain-lain. Mana warna logo makanan terbaik yang jadi pilihan Anda? Jadi, setiap warna logo makanan memiliki kesan dan artinya masing-masing. Dalam menentukan warna untuk logo produk Anda juga tidak dapat Anda lakukan sembarangan. Perhatikan pemilihan warna tersebut agar memberi kesan berbeda untuk para pembeli. Dengan begitu, produk Anda akan mudah dikenal dan semakin berkembang. Semoga bermanfaat.